A'udzubillah minasaitunirrojim bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi robbil alamin Wassalatu wassalamuala sayyidina muhammadin Nabi umihi wala'alihi wasabi ajmain amma batu Puji syukur kehadirat Allah Atas limpahan rahmatnya hingga malam ini Kita bersuah kembali di dalam channel kami Semoga saudara mendapatkan keberkahan Solusi dalam kehidupan sehari-harinya Amin amin ya robbil alamin Dan untuk para saudaraku Apakah kemarin saudara tidak mendapatkan uang? Apakah dua minggu yang lalu Saudara tidak mendapatkan uang sesuai rencana? Apakah tiga minggu yang lalu Saudara mendapatkan uang Namun hanya pas untuk makan saja? Apakah satu bulan yang lalu Saudara mendapatkan uang Namun untuk membayar hutang? Bila hal demikian sering terjadi Di dalam diri saudara Maka ada yang salah Di dalam badan kita Bukan berarti Kita ini Dianaktirikan Bukan berarti Kita ini Manusia yang paling sial Ini hanya Pemikiran Satu sisi saja Sebenarnya Diri kitalah Yang membuat Aniaya Dan diri kita sendirilah Yang membuat Rezeki itu tertutup Tanpa kita mengetahui Tanpa kita menyadari Hal inilah yang sering dikeluhkan Semua orang Karena Dia tidak bisa melihat Apa kesalahannya Yang dilihat Hanya kesalahan orang lain saja Sedangkan Kesalahan dirinya sendiri Sama sekali Tak dihiraukan Padahal Sudah berbagai amalan Yang dilafatkan Dan diamalkan Tapi Tidak ada kemajuan Untuk itu Kita perlu Membenahi diri kita Apa yang kurang Sehingga Amalan yang kita ucapkan Yang kita amalkan Secara istiqomah Tidak berhasil Apalagi Kebutuhan hidup Untuk membiayai Memerlukan uang Yang sangat banyak Nah Di dalam kekurangan Rezeki Atau uang Sebagian mereka Ada yang putus asa Sebagian lagi Ada yang depresi Semoga Saudara Tidak ada Di antara Mereka Mereka semua Dan Selalulah Kita minta Perlindungan Kepada Allah Sang Maha Kuasa Di dalam Ijazan ini Kita membangkitkan Di dalam diri kita Rezeki yang selama ini Tertutup Yang kita tidak tahu Apa kesalahan kita Maka Bukalah Dengan satu Ayat saja Yang ada Di dalam Suratul Al-Quranul Karim Yang mana Ayat tersebut Berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Wama Ingmaskub Wama Ingmaskub Nah Yang mempunyai arti Dan air Yang mengalir Terus menerus Seperti hal itulah Yang kita harapkan Rezeki Mengalir Seperti sumbernya air Seperti sumbernya sungai Yang deras Yang mengalir Terus menerus Tanpa kering Walaupun kering Tapi tetap saja Ada airnya yang menetes Dan mengalir Nah Di dalam Wama Ingmaskub ini Kita bisa meraih Apa yang kita inginkan Dalam waktu yang sangat singkat Karena Wama Ingmaskub Mengandung Rezeki Seperti air Yang mengalir Terus menerus Nah Doa ini Seringkali Dilakukan Untuk Menderaskan Rezeki Uang Ekonomi Dan lain sebagainya Kebutuhan hidup Hanya cukup dibaca Tiga kali Setiap Pagi hari Ya Sebelum matahari terbit Bacalah dengan cara Menahan nafas Bismillahirrahmanirrahim Wama Ingmaskub Wama Ingmaskub Wama Ingmaskub Atas izin Illahi Robi Semoga Rezeki Hamba Mengalir Seperti Air Amin Amin Ya Robbal Alamin Nah Hanya dibaca Cukup itu saja Saudara Bisa langsung Membuktikan Hasilnya Dan Selama ini Yang kesusahan Segera akan Mendapatkan Apa yang Diinginkan Berupa Harta Benda Nah Caranya Sangat mudah Sekali Semoga Saudara Memahami Dalam Mengamalkan Keilmuan ini Mendongkrak Rezeki kita Semakin Meroket Dan jaya Amin Amin Ya Robbal Alamin Silahkan Diamalkan Bagi saudara Yang berkenan Dan silahkan Diabaikan Saja Bagi saudara Yang tidak Berkenan Ikutin Terus Channel Mbak Salim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rambut Bagi saudara Bagi saudara